Nah, kali ini sejumlah ruas jalan di Suak Kandis rusak parah dan belumpur nih, mengakibatkan banyak kendaraan yang terjerembap. Waduh, kayak manusia, harusnya ini harus diputipat diproses nih, daripada kedepannya bisa membahayakan pengendara-pengendara lain nih. Ini diok, pantauan Bang Jai. Seperti inilah kondisi jalan lintas Suak Kandis kecamatan Kumpeh Ulu, Moro Jambi, yang mengalami rusak parah dan berlumpur. Hal ini dikarenakan tingginya intensitas hujan beberapa waktu terakhir. Ade Darmawan salah satu warga menyampaikan, di mana kerusakan parah terjadi di dua titik, yaitu desa Pemunduran yang panjang kerusakan mencapai 1 meter lebih, dan desa Puding kerusakan mencapai 300 meter lebih. Meski saat ini tengah dilakukan perbaikan, namun ruas jalan yang belum diperbaiki membuat sejumlah kendaraan terjerembap dan mengalami macet panjang di jalan tersebut.